Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Electro Tutorial perbaikan seputar elektronik Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kita semua selalu disehatkan Dan dimudahkan melalui rezeki Amin Pada video kali ini Saya masih belum upload Untuk perbaikan TV dan lain-lain Belum sempat saya edit-edit ya Jadi pada video ini Pada video ini Saya akan share lagi Cara membuat sebuah inverter Atau DC 12V Ke AC 220V Menggunakan trapo besi Non CT Alias 0 12V Dengan draper Dengan draper Menggunakan Pembangkit frekuensi Yaitu Ini saya ada sebuah transistor Transistor ya Transistor C1815 NPN ya Transistor model kecil ya C1815 NPN Mari kita rakit dulu Dan pada kaki transistor ini Ada 3 buah kaki ya Yang sini base Yang tengah kolektor Dan yang ini emitter ya Kemudian kita siapkan Sebuah resistor Nah ini resistor Nah ini resistor 220 ohm Merah-merah Coklat ya Kita solder pada pin Tengah Atau pada pin kolektor ya Disini Oke Kemudian untuk Pin Base nya Kita solder juga Sebuah Resistor 10 kilo ohm Coklat Hitam Orange Kita solder Di kaki Di kaki Base Ya Disini Kaki base Atau kaki pinggir Kemudian kita gabungkan Antara 2 resistor ini Di pin satunya disini Kita gabungkan aja Seperti ini Oke Sudah digabungkan Kita kasih solderan Oke Kemudian Kita juga Membutuhkan Sebuah Kapasitor ya Ini kapasitor 2A 104J ya 100 nano ya 100 nano parat Ini transistor Kita solder Ke Pin Ini ya Pinggir ya Base Kita satukan disini Dengan resistor Oke Nah Ini sudah Saya solder Jadinya seperti ini Nah Jadinya seperti ini Ya Bisa terlihat Oke Ini Sudah jadi Satu Buah Atau Sebelah PWM Kita membutuhkan Dua rangkaian Seperti ini Untuk Menghemat waktu Yang satunya Sudah Saya bikin ya Tadi Nah Jadi Seperti ini Ada dua Buah ya Buah rangkaian Seperti ini Yang persis sama ya Oke 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 Kedua rangkaian ini Nah ini kan ujung kapasitor ya Ujung kapasitor Dari satu Yang rangkaian satu ini Kita gabung Kesini Ke pin tengah ya Pin tengah dan resistor Ke pin kolektor ya Kita gabung Seperti ini Oke ya Seperti ini Sudah digabung ya Ke pin tengah Kemudian yang ini Kapasitor ini juga Perlu kita gabung juga ya Kita perlu gabung juga Ke pin tengah yang ini Jadi kita silang-silang Kita memerlukan jumper ya Sini saya menggunakan Kabel jumper Seperti ini Biar lebih mudah Nah Seperti ini Oke Sudah bisa dimengerti ya Ini sudah hampir jadi Kemudian Kedua buah kaki Ini Emitter Ini nanti Mendapatkan Tegangan Minus 12V ya Jadi kita satukan dulu Kedua buah kakinya Menggunakan kawat jumper Kawat atau kabel ya Ini saya menggunakan Kawat jumper disini Kita gabungkan Oke Untuk kedua buah kaki Emitter Sudah saya gabungkan ya Antara transistor 1 Dan transistor yang ini Kemudian kita Gabungkan juga ini Nah ini Ujung dua buah resistor Kita gabungkan saja Kesini Ya Kita gabungkan Seperti ini Oke Nah Kita gabungkan Oke Kita solder saja Ini Saya tidak memakai PCB ya Biar Lebih mudah Dipelajari Kemudian Dari gabungan Transistor ini Kita kasih juga Sebuah resistor ya Nah Sebuah resistor juga Ini Resistor 220 ohm Disini Di ujungnya Nah Seperti ini Oke 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 kemudian Kita siapkan lagi Sebuah resistor Ini resistor 100 ohm Ini berfungsi Nanti Untuk out ya Untuk out Dari rangkaian ini Kita pasang Di Kaki Tengah ya Salah satu Kaki tengah Transistor Bisa yang disini Bisa yang disini ya Terserah Saya ngambil yang disini Biar sejajar Nanti di input 12 polnya Nah Kita solder aja Disini Di kaki tengah ya Nah Seperti ini ya Oke Ini sudah jadi Nanti Akan saya kasih kabel Untuk mempermudah Pemasangan Untuk ini Saya kasih kabel hitam Untuk input 12 pol ya Ke kaki Emitter Oke Kemudian Untuk Input 12 pol Saya kasih Warna Kabel merah Disini Ini nanti Input 12 pol Masuk Ke resistor ya Seperti ini ya Kemudian ini Untuk Out Nanti Menuju Transistor Pinalnya Pin gate Saya kasih Kabel Warna Putih ya Seperti ini Nanti Untuk Skema Mungkin ada ya Nanti untuk Skema Ada di akhir video Seadanya Nah Seperti ini Ini untuk Rangkaiannya Sudah jadi ya Seperti ini Ini cukup sederhana Oke Sekarang Kita tinggal Siapkan Alat Alat Yang lain Yaitu Trapu Non CT Dan TR Pinalnya Lanjut Oke Setelah Draper Jadi Kita Rangkai Seperti ini Ini Untuk Kabel Input Input Minus 12 Pol Yang hitam Ini Untuk Ke Transistor Ya Ke Transistor Pin Basis Dan ini Untuk Input 12 Pol Untuk Rangkaian Ini Sekarang kita Siapkan Ini Sebuah Trapo Besi Pinti besi Disini Ini Saya Trapo Bekas Tip 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 Model lama Ini Untuk Output Kalau Tidak Salah Kosong Non CT Kosong Ini Karena Ada Dua Kabel Sekitar 14 Pol Atau 13 Pol Ini Saya Coba Nyalakan Dulu Ini Untuk Primernya Yang Warna Hitam Dan Merah Kita Colokkan Ke Listrik PLN Dulu Untuk Mengukur Out Dari Sekundernya Untuk Mengetahui Out Sekundernya Coba Kita Ukur Berapa Pol Trapo Ini Terukur 13 7 Pol Berarti Ini Masih Bisa Dipakai Untuk Rangkaian Inverter Memakai Aki 12 Pol Ini Selain Rapper Ini Kita Siapkan Juga Sebuah Transistor Jenis NPN NPN TIP 31 Atau 41 Atau 3055 Bebas Yang penting NPN Sebenarnya PNP Pun Bisa Tapi Untuk Lebih Mudahnya Kita Memakai NPN Ini Saya Menggunakan Tipe TIP 31 Cara Pemasangannya Yaitu Ini Untuk Out Sekundernya Bebas Mau yang Ini Atau Yang Ini Kita Solder Salah Satu Pin Out Ini Tadi Sudah Terukur Sekitar 13 Pol Jadi Masih Bisa Digunakan Untuk Inverter 12 Pol Karena Saya Ada Trapo Yang Non CT Adanya Ini Ini Solder Ke Pin Collector Seperti Ini Untuk Kabel Out Dari Trapo Kita Solder Ke Pin Tengah Transistor TIP 31 Kemudian Ini Untuk Draper Untuk Out Ini Yang Kabel Putih Saya Tandain Pake Kabel Putih Ini Kita Solder Ke Pin Base Nomor 1 Nomor Ayo 1 Transistor Disini Oke Seperti Ini Untuk Pin Emitor Kita Kasih Kabel Ini Saya Warna Hitam Biar Mudah Kita Bedakan Warnanya Ini Nanti Untuk Input 12 Pol 12 Pol Minus Oke Seperti Ini Oke Mungkin Bisa Dipahami Ini Untuk Input Nanti Ke Baterai 12 Pol Minus Ini Untuk Dari Draper Ini Gate Dari Out Draper Ini Kemudian Ini Nanti Terkonek Ke Baterai 12 Pol Sekarang Kita Satukan Saja Ini Untuk Supply Minus 12 Pol Kerangkaian Draper Dengan Yang Ini Kita Satukan Seperti Ini Nah Kita Satukan Seperti Ini Kemudian Kita Koneksi Ke Baterai Baterai Minus 12 Pol Sini Nah Ini Untuk 12 Pol Ini Yang Merah Ini Untuk Supply Ke Rangkaian Ini Kita Gabung Juga Ya Kita Gabung Juga Kesini Ke Pin Outra Pol Yang Satunya Nanti Ini Terhubung Ke 12 Pol Dari Acu Baterai Oke Jangan Digabung Dulu Nanti Kesini Saya Akan Siapkan Dulu Untuk Saya Akan Pasang Dulu Untuk Out Di Disini Nanti Untuk Out 220 Pol Disini Ini Saya Pakai Terminal Biar Mudah Ya Nah Ini Tidak Dibungkus Dulu Asal Jangan Tersentuh Ya Ini Ya Oke Sekarang Kita Coba Rangkaiannya Ini Untuk 12 Pol Kita Connect Kesini 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 Oke Ini Sudah Nyala Akan Saya Ukur Untuk Output Nya Memakai Pol Meter Ini Ada Bunyi Dingit Karena Ini Frekuensinya Frekuensi Tinggi Tidak Cocok Memang Untuk Perangkat Elektronik Seperti Yang Lain Untuk Lampu Bolham Bisa Cukup Tinggi Tegangannya Trapo Ini Outnya Sekitar 298 Pol Hampir 300 300 Pol Sebelum Mendapat Beban Sebelum Mendapat Beban Sekitar 300 Pol Coba Saya Kasih Beban Dengan Lampu LED Ini Yang Kecil Dulu Lampu 5 Watt Coba Saya Colokkan Lampu 5 Watt Kesini Apakah Bisa Menyala Oke Menyala Terang Lampu Bisa Menyala Dan Untuk Tegangannya Memang Langsung Turun Ke 128 Volt Ini Heznya Tukup Tinggi 853 Hez Jadi Sangat Jauh Dari Spesifikasi PLN Yang Seharusnya 50 Sampai 60 Hez Ini Hanya Untuk Darurat Jika Mati Lampu Bisa Menggunakan Acu 12 Pol Bisa Menyalakan Lampu Ini Cukup Hemat Tidak Sampai 1 Amper Untuk Satu Lampu Ini Saya cukup hemat sekarang kita coba memakai lampu yang agak besar ya sekarang saya coba menggunakan lampu yang rada besar yaitu ini ya memakai lampu 50 watt ya 50 watt ya Coba kita coba lampu 50 watt apakah bisa menyala ternyata masih bisa ya masih bisa menyala untuk lampu 50 watt ini masih bisa menyala terang cukup terang ya Hai sekarang coba cek ampernya menggunakan lampu 50 watt Hai sekitar berapa ampere makan beban nya oke masih sama ya sekitar kosong koma tujuh ya kosong koma tujuh ampere bisa dilihat di multitester Hai cukup hemat ya Hai ini memang rangkaiannya frekuensinya tinggi dan sangat hemat Hai untuk transistor tab tiga satunya memang lumayan hangat ya lumayan hangat kalau bebannya tinggi yang lebih besar Hai besok Oke sekian semoga bermanfaat tutorial perakitan inverter dari trapo besi non-CT ya 12 volt atau 15 volt mungkin bisa menggunakan suplai aki dan draper menggunakan Hai ini ya C18-15 dua buah dan komponen mendukung dengan transistor Pinar type P31 semoga bisa bermanfaat untuk darurat ya jika mati lampu akhir kata dari saya Nadine elektro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu Hai 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 Terima kasih.